Lencana Pembunuh Naga Jilid 5 Gak Lemkun tidak gugup ataupun cemas dengan sangat mentengnya dia berkelit ke samping dan tahu-tahu semua ancaman tersebut berhasil dihindari. Betapa penasarannya keempat orang nona itu sewaktu Gak Lemkun berhasil menghindari serangan gabungan mereka dengan begitu gampang karena panas hatinya maka serangan yang mereka lancarkan pun makin lama makin bertambah cepat. Bayangan telapak tangan memenuhi seluruh angkasa bagaikan beribu-ribu ekor kupu-kupu yang berterbangan di atas bunga, dalam waktu singkat sekujur badan Gak Lemkun sudah terkurung di bawah ancaman musuh. Gak Lemkun sedikit pun tidak membalas, dia kembali menggunakan gerakan tubuhnya yang aneh dan sakti itu untuk menerobos ke sana kemari di antara lapisan bayangan telapak tangan lawan. Caranya menghindarkan diri dari serangan memang sangat lihai, kendatipun keempat orang nona itu sudah mengerahkan segenap kemampuan yang mereka miliki, jangankan melukai pemuda tersebut, untuk menjauhi lujung bajunya pun susah. Dengan sepasang metu yang terbelalak lebar si Tiong Pek mengawasi terus gerakan tubuh rekannya, ia merasa langkah sakti dari Gak Lemkun tersebut mengandung perubahan yang berdasarkan langkah Engkau Heng, lima unsur, setiap langkahnya membawa gerakan yang dalam artinya jauh berbeda bila dibandingkan ilmu meringankan badan pada umumnya karena tempat yang digunakan hanya beberapa meter persegi saja. Memang, sepintas lalu gerakan Gak Lemkun tampaknya santai, lambat dan tak ada artinya padahal kecepatannya bagaikan sambaran kilat. Sekalipun si Tiong Pek telah memperhatikan langkah kakinya dengan seksama, toh belum juga berhasil untuk menyadap kepandayan tersebut. Angin puyuh mederu-deru serasa memekikan telinga, dari keempat orang penyerang tersebut masing-masing telah melancarkan 3-40 jurus serangan, ketika mereka saksikan Gak Lemkun sama sekali tidak membalas walau hanya satu gebrakan pun, si Nona Baju Merah yang paling muda pertama-tama melompat mundur paling dulu, teriaknya, Cici bertiga, kita tak usah bertempur lagi ketiga orang Nona itu menurut dan segera menghentikan serangan. Si Nona Baju Merah yang paling muda di antara rekan-rekannya itu kembali berkata lebih jauh, kita toh tak mampu menangkap dia siapa bilang tak bisa tanya Nona Baju Biru agak penasaran. Dia tak pernah membalas serangan kita, malah cuma menghindar terus, coba kalau dia sampai membalas, habis sudah kita berempat IAA, kepandayan yang dimiliki orang ini memang keliwat ebatnya tiga orang Nona lainnya mengangguk setuju. Maka dengan suatu lompatan mereka mengundurkan diri ke belakang. Suara merdu merayu yang lembut dan enak didengar tadi kembali berkumandang dari dalam ruangan, suatu ilmu gerakan tubuh Jigingrohengjitsenglionghengsinhoat, gerakan naga dua urusan ilmu wujud tujuh bintang, yang sangat hebat. Tak nyana kalau dalam dunia persilatan di daratan Tionggoan ini masih terdapat seorang jago persilatan yang mempunyai kepandayan sedasyat itu. Baiklah, sekarang akan kumainkan sebuah lagu dengan harpa untuk kamu berdua, asal kalian sanggup mendengarkan permainan harpaku ini, maka nyawa kalian berdua akan kuampuni Gakulamkun yang mendengar perkataan itu merasa amat terperanjat, ia kaget sebab sejak terjun ke dalam dunia persilatan hingga kini, belum pernah ada orang yang mengenali gerakan tubuh Jigingrohengjitsenglionghengsinhoat yang dia pergunakan, tapi sekarang, Nona tak dikenal dapat mengenalinya, sedikit banyak kaget juga perasaannya, tanpa sadar dia mengangkat kepalanya. Cahaya lampu memercik keluar dari ruangan sebelah selatan, daun jendela dibuka orang dan muncullah seorang Nona berbaju perak yang cantik jelita bakbida dari dari kahyangan, duduk di tepi jendela sambil membawa sebuah harpa. Sekalipun Nona berbaju perak duduk dalam posisi miring sehingga Gakulamkun berdua tak dapat melihat jelas seluruh rotu wajahnya, tapi ditingjau dari tangannya yang putih mulus, separuh wajahnya yang mungil menawan hati serta potongan badannya yang ramping jelita, siapapun akan tahu bahwa dia adalah seorang Nona cantik jelita. Berdebar keras jantung Gakulamkun setelah menyaksikan kejadian itu, pujinya dalam hati, betapa cantiknya gadis itu, wajahnya ayu badannya ramping, suatu perpaduan yang amat serasi. Jika Gakulamkun hanya mengutarakan kekagumannya dalam hati, maka berbeda dengan si Tiongpek, dia berdiri tertegung dengan metel, terbelalak lebar, rupanya seperti orang kehilangan sukma. Maklumlah gadis itu memang terlampau cantik sedemikian cantiknya sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Gakulamkun kembali berpikir, kalau dilihat dari kelembutan, keayuan serta kemanjaan Nona berbaju perak ini, tampaknya dia seperti seorang gadis yang tak pernah belajar ilmu silat, tapi bila kita lihat dari kepandayan silat yang dimiliki keempat orang dayangnya, jelas dia bukan manusia sembarangan, mungkinkah ilmu silatnya telah mencapai ketingkatan yang paling luar biasa sehingga kelihayannya itu sama sekali tak nampak dari luar. Setelah berhenti sejenak, dia berpikir lebih jauh, wah, kalau memang begitu, jelaslah sudah bahwa permainan harpanya bukan permainan biasa, dia pasti akan membawakan irama yang tak sedap didengar, baru saja berpikir sampai di situ tiba-tiba harpa itu disentih lagi dua kali. Kriyoyoyeng Kriyoyeng Naku Emkun merasakan jantungnya bergetar keras mengikuti suara dentingan tersebut, dan si Tiong Pek malah terpukul sampai badannya bergoncang keras. Sekarang si pemuda baru sadar kalau permainan harpa si Nona tak boleh dianggap enteng, buru-buru dia menjurak ke arah jendela seraya serunya, Nona, jangan kau lanjutkan permainan harpamu kau takut untuk mendengarkan tegur si Nona baju perak dengan suara yang lembut, tubuhnya masih tetap duduk miring di tepi jendela. Si Tiong Pek segera tertawa ringan. Haaah, 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 nona demikian menaruh perhatian kepada kami, sepantasnya kalau kami nikmati permainan indahmu itu, cuma sayang aku adalah seorang pemuda bodoh yang tak mengerti irama musik, aku khawatir kalau permainan tersebut malah akan menyianyikan harapan Nona saja sekalipun kau tidak mengerti soal irama musik, orang lain toh memahaminya kata Nona baju perak lagi dengan hambar. Si Tiong Pek terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau begitu biarlah aku mohon diri terlebih dulu begitu selesai berkata, dia lantas putar badan dan mengambil langkah seribu. Perlu diketahui di sini, bahwa si Tiong Pek adalah seorang pemuda yang cerdas otaknya, sekalipun ia kesemsem oleh kecantikan Nona berbaju perak, tapi di saat bahaya yang menyangkut soal memati hidupnya ini, rasa kesemsemnya dapat diatasi dan otaknya segera menjadi sadar kembali. Tampaknya si Nona berbaju perak tidak rela membiarkan musuhnya pergi, jari jemarinya segera menarik di antara senar-senar harpanya. Demtingan-demtingan nyaring menyebar ke angkasa. Si Tiong Pek merasakan kepalanya seperti dipukul dengan martil besar, kaki kanannya segera ditarik kembali, sebab dentingan harpa itu ibaratnya panggilan ibu buat putranya, begitu halus, lembut membuat hati menjadi ibah. Dengan dahi berkerut, gak lemkun segera berbisik, saudara si, cepat duduk bersilah dan mengatur pernafasan, pusatkan pikiranmu dan matikan perasaan si Tiong Pek, mengetahui pula kalau jiwanya berada di ujung tanduk, dia lantas tersenyum. Saudara Gak, bagaimana dengan kau sendiri? Sanggupkah menahan irama iblis tersebut? Ia balik bertanya. Aku tidak tahu si nona berbaju perak yang duduk di sisi jendela kembali membuka suara, ucapnya dengan suara yang lembut, kalian tak usah takut, akan kupilihkan irama yang paling datar untuk kalian berdua. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benak si Tiong Pek, tiba-tiba saja ia teringat dengan kabar yang tersiar dalam dunia persilatan, kabar tentang irama Sanggu Anci, irama peluka hawa murni, dari Soat Santian Li yang telah menggetarkan seluruh dunia. Dia ingin berteriak, ingin mengutarakan perkataan itu. Sayang waktu tidak mengizinkan, gadis berbaju perak itu sudah mainkan kelima jari tangan kanannya dan menyentil senar-senar harpa tersebut. Suara ditingan nyaring, berkumandang di angkasa dan menggetarkan perasaan siapapun, dalam keadaan demikian sudah barang tentu ia tak berani cabangkan pikiran untuk berbicara, cepat-cepat ia pejamkan matanya dan duduk bersilah untuk mengatur napas guna melawan pengaruh iblisi Rama tersebut. Terdengar suara harpa yang merdu dan lembut terwar-keluar mengikuti gerakan jari jemari si nona baju perak yar lembut, iramanya lembut dan menggetarkan sukma. Meskipun iramanya merdu merayu, namun mengandung kekuatan yang seolah-olah mampu membetut sukma setiap orang. Dalam waktu singkat si Tiongpek telah dipengaruhi oleh elunan busit aneh tersebut, pelbagai pikiran ataupun angan-angan yang serba aneh seketika mempengaruhi segenap pikiran maupun perasaannya, dia seperti lagi terbang di langit, seperti menyaksikan apa yang diimpikan, seperti melakukan apa yang diangankan. Gak lam kun pejamkan matanya pula rapat-rapat, dahinya berkerut dan butiran keringat membasai jidatnya, jelas sudah dia pun terpengaruh oleh gelombang irama iblis yang mahadasyat itu. Selang sesaat, si Tiongpek merasakan isi perutnya bergolak keras, ia tak dapat duduk lagi dengan tenang, sambil berteriak keras tiba-tiba ia bangkit berdiri lalu ingin kabur meninggalkan tempat itu. Kering! Kering! Kering secara beruntung nona berbaju perak itu menyentilkan jari tangannya, suara nyaring seketika mengelun memecahkan keheningan. Uwak si Tiongpek memuntahkan darah segar, kaki yang sudah melangkah pergi tiba-tiba terhenti kembali. Oleh dentingan irama harpa tersebut, Gak lam kun ikut merasakan pula bergolaknya darah yang menggulung di dalam gadanya, ia merasa sempoyongan dan tak bisa bertahan. Lebih lama pemuda itu sadar jika permainan harpa tersebut dilanjutkan oleh si nona berbaju perak, miscaya dia sendiri pun tak akan tahan. Makin lama pengaruh yang dirasakan dari permainan harpa itu makin menghebat, akhirnya Gak lam kun tak tahan, dia bermaksud minta kepada nona itu agar menghentikan permainannya. Tapi sebelum ucapan tersebut sempat diutarakan, tiba-tiba nona berbaju perak menghela nafas panjang, permainan harpa itu pun serentak berhenti. Daun jendela ditutup kembali dan lampu lilim pun dipadamkan, suasana kembali menjadi hening. Keempat orang daya yang cantik yang berada di halaman luar pun ikut putar badan dan masuk ke dalam ruangan. Dengan demikian suasana makin hening, makin sedih hingga tak kedengaran sedikit suara pun. Si Tiong Pek yang semula terpengaruh oleh permainan harpa, kini telah sadar kembali namun lamat-lamat dia merasa dada maupun lambungnya menjadi sakit. Si pemuda segera sadar bahwa isi perutnya telah mengalami luka yarg sangat parah. Dengan wajah yang lemas dan tak punya tenaga dia berpaling ke arah Gak Lam Kun, lalu bisiknya, Saudara Gak, kau tidak terluka bukan sambil gelengkan kepalanya Gak Lam Kun menghela nafas panjang. A-A-A-I, irama iblis itu memang kelewat lihai sekali lagi si Tiong Pek berusaha untuk mencoba mengerahkan tenaga dalamnya, siapa tahu begitu hawa murninya disalurkan, rasa sakit di dada maupun lambungnya semakin menghebat, sadarlah dia bahwa hawa murninya telah menggumpal dalam pusar dan mengakibatkan luka dalam yang parah, luka semacam ini bila tidak cepat-cepat disembuhkan, niscaya akan berakibat fatal yaitu selama hidup. Jangan harap bisa berlatih ilmu silat lagi. Saudara Gak, si Yau te akan berangkat duluan bisik si Tiong Pek. Dia beranjak dan berusaha berlalu dari sana, apa mau dikata baru saja kakinya melangkah pergi, dada serta lambungnya terasa sakit bukan kepalang, hingga saking tak tahannya dia menjerit keras badannya makin sempoyongan. Cepat-cepat gelak lem kun memburu ke depan serta memayar ketubuhnya, kemudian bertanya, Saudara si, parahkah luka yang kau derita sepucat kertas air muka si Tiong Pek? Ia tertawa getir. ARAAAI, kurasa si Yau te sudah tak berguna takku sangka kalau dia berbuat sekeji itu kiranya ketika si Tiong Pek, menghimpun segenap tenaga murninya untuk menahan pengaruh irama musik tersebut, tiba-tiba ia melompat bangun sambil menyalurkan hawa murni yang dimilikinya itu ke dalam dada serta lambung, siapa tahu tenaga tersebut justru sukar disalurkan lagi. Dengan keadaan semacam ini, bila dalam waktu enam jam tidak mendapat pengobatan semestinya, maka hawa murni itu akan membeku, menfusup ke dalam jalan darah dan mengakibatkan luka dalam yang fatal, hal ini bisa mengakibatkan kematian atau paling enteng pun akan mendatangkan tubuh cacat selama hidup. Keadaan tersebut pada lazimnya disebut jalan api menuju neraka oleh kalangan persilatan, semakin tinggi kepandayan yang dimiliki seseorang semakin parah pula luka yang dideritanya bila sampai mengalami jalan api menuju neraka. Gak lemkun yang menyaksikan keadaan tersebut segera mengernyitkan alis matanya, ia lantas menegur, Saudara si, apakah kau mengalami jalan api menuju neraka sambil tertawa sedisi Tiong Pek mengangguk? Yee, aku tahu kehidupanku sudah tak lama lagi Gak lemkun memayang rekanya itu berjalan keluar dari halaman rumah yang luas, lalu bisiknya lirih, Saudara si, untuk sementara waktu cobalah untuk mengatur pernafasanmu di sini percuma si Tiong Pek tertawa getir, setiap kali ku coba untuk mengatur pernafasan, dada serta lambungku seketika terasa amat sakit bagaikan ditusuk-tusuk dengan pisau Gak lemkun menghala napas panjang. Aku tahu, dan kebetulan si Yautem mempunyai suatu care untuk mengobati luka dalam, duduklah bersilah lebih dulu Gak lemkun mempersilahkan si Tiong Pek agar duduk bersilah dulu, kemudian baru mewariskan rahasia ilmu itu kepadanya. Si Tiong Pek berlatih mengikuti care yang diwariskan Gak lemkun kepadanya itu, kurang lebih sepertanakan nasi kemudian ia merasakan lukanya agak enteng juga, ini membuat hatinya sangat gembira cepat-cepat latihan dilanjutkan untuk mengobati luka tersebut. Siapa tahu, ketika hawa murni dicoba untuk mengikuti seluruh tubuhnya lagi dada serta lambungnya sekali lagi terasa sakit sekali, malah tenggorokannya terasa anjir dan darah kental kembali tersembur keluar, mukanya yang pucat seperti mayat kini diikuti pula dengan kejang-kejang keras. Sesungguhnya, ketika itu Gak lemkun sedang memandang bintang di angkasa dengan wajah murung betapa terperanjatnya setelah mendengar jeritan tersebut, telapak tangan kanannya bertindak cepat menepuk jalan darah yang kihiat di tubuh si Tiong Pek, kemudian tegurnya, saudara si kenapa kasih Tiong Pek, menghembuskan napas panjang, sahutnya dengan suara gemetar, saudara Gak, aku, aku benar-benar tidak tahan, kini nadi-nadiku mulai terasa kaku dan membatu. Diam-diam terkejut juga Gak lemkun sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya, masakah begitu lihai irama iblis tersebut? Irama apa itu berpikir sampai di situ, dengan suara rendah segera hiburnya, tak usah khawatir saudara si, apabila si Yautet tidak berhasil menemukan care pengobatan yang baik, pasti akan kucari nona berbaju perak itu untuk menanyakan care pengobatannya si Tiong Pek, menghela napas panjang. A-a-a-ai, tak kusangka saudara Gak begitu mulia hatinya dan bijaksana, si Yautet merasa sangat beruntung dapat berkenalan denganmu, maksud baik saudara Gak akan kuingat selalu dalam hati. A-a-a-ai, saudara Gak tahukah kau lagu apakah yang telah melukai isi perutku itu? Aku tidak tahu jawab Gak lemkun sambil gelengkan kepalanya. Pancaran sinar sedih menghiasi wajah si Tiong Pek, ia menghela napas panjang. A-a-a-ai, itulah lagu pukulan isi perut Senggo Anki dari Soat Santian Li baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari tempat gelap tak jauh di sisi tubuhnya berkumandang suara tertawa dingin. Senggo Anki, Senggo Anki, sudah belasan tahun lamanya aku tak pernah mendengar lagi lagu ini, bocah muda, kau bisa nikmati lagu tersebut mendahului siapapun, sekalipun mati kenapa musti susah ketika si Tiong Pek mendengar ucapan tersebut ia agak tertegun lalu tanyanya tercengang, bukankah yang datang adalah Kio W.H.O., Rase berekor 9, Kongsun Polo Kiam Puegelak tertawa yang amat nyaring bagaikan suara gemberngan berkumandang memecahkan kesunyian, ha-a-ah, 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 betul, tak kusangka kasih bocah dapat mengenali suaraku sesosok bayangan melompat keluar dari tempat kegelapan, dia adalah seorang kakek bertubuh kurus kering, berjubah panjang bermuka kuda dan bermata tajam bagaikan sembilu. Ketika mendengar nama orang itu, gak lemkun merasakan sekujur badannya bergetar keras, hawa nafse membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, tapi sesaat kemudian lenyap kembali tak berbekas. Dengan sikap yang hambar ia berpaling memandang bintang-bintang yang bertaburan di angkasa, terhadap kehadiran kakek tersebut jangankan menatapnya, melirik sekejap pun tidak. Yang muncul di hadapan mereka tak lain adalah ketua dari perguruan Hoa San Pei yang menggetarkan seluruh dunia. Kiwi Hao, Rase berekor 9, Kongsun Po. Dengan sepasang sinar matanya yang tajam menggidikan ia melirik sekejap ke arah si Tiong Puegelak, kemudian mendengus dingin. Hei bocah kecil, apakah setan tua gurumu juga ikut datang tegurnya sinis? Sementara itu si Tiong Puegelak, sedang menggerutu dalam hati kecilnya, dia tahu si Rase berekor 9 ini bukan saja memiliki ilmu silat yang amat sempurna, jadi orang pun licik, keji dan berbahaya. Konon dalam peristiwa keributan atas diri Tok Liyong Cuncu di tebing yang Pogan Tempo dulu di ala hotak yang menyusun semua siasat dan perangkap, dan kini dia telah muncul juga di sini itu berarti kedatangannya pasti disertai dengan suara rencana tertentu. Siapa tahu kalau kedatangannya untuk menyatroni aku demikianlah si Tiong Puegelak berkhawatir jika ia tahu kalau guruku belum datang, kemungkinan besar aku bisa dibunuh lebih dahulu sehingga menghilangkan seorang saingan beratnya untuk memperebutkan rencana pembunuh naga, berpikir sampai di situ, dengan memaksakan diri si Tiong Puegelak merangkak bangun, kemudian setelah memberi hormat katanya, sungguh takku sangka Kongsun Loh Ciam Pue telah muncul di sini, Bo Am Pue Si Tiong Pue menyampaikan salam hormat kepada Ciam Pue Rase berekor 9 Kongsun Pue mendaham beberapa kali, lalu katanya sambil tertawa, jangan sungkan sungkan, jangan sungkan sungkan, sejak kapankah komandan pasukan Elang Baja dari perkumpulanti. Eng Pang begitu menaruh perhatian terhadap aku Kongsun Pue keadaan si Tiong Pue, pada saat ini amat lemah setelah isi perutnya terluka parah, sekalipun disindir orang ia masih tetap mengendalikan amarahnya di dalam bati, katanya sambil tertawa, Tieng Pang Ciu Si Kakek Sakti Elang Baja Oh Buhang merupakan orang yang paling dimusuhi oleh perguruan-perguruan besar dalam dunia persilatan dewasa ini, hanya Kongsun Pue locian Pue dari Hoasan yang mempunyai hubungan akrab dengannya, siapakah manusia-manusia dalam dunia persilatan dewasa ini yang tidak mengetahui akan bal tersebut, paras muka Rase berekor 9 Kongsun Pue berubah membesi, setelah tertawa dingin dia menukas ucapan si Tiong Pek. Semua orang mengatakan kau berotak cerdas banyak tipu muslihatnya dan merupakan seorang manusia pilihan dari golongan muda, tampaknya berita ini memang tidak keliru, tapi kau tak usah khawatir, aku tak berakal membalikan perahuku dalam selokansi Tiong Pek tertawa. Kongsun locian Pue adalah orang yang cerdas dan bijaksana, pengetahuannya luas pengalaman banyak, namanya menggetarkan baik di sungai bagian utara maupun di bagian selatan, siapakah dalam dunia persilatan dewasa ini yang tidak kagum oleh kecerdasan locian Pue, malah Tokliong Cuncu yang dikenal sebagai seorang manusia berbakat pun berhasil tewas di tanganmu, siapa yang tidak akan ngeri setelah berjumpa dengan kau ketika mendengar perkataan itu, tiba-tiba di atas paras muka Rase berekor sembilan Kongsun po melintas napsu membunuh bentaknya, bocah keparat, lebih baik kau tak usah mencekoki kuah pemabuk kepadaku, di tengah bentakan itu. Kongsun po mengayunkan telapak tangan kirinya ke depan, segulung tenaga pukulan yang sangat hebat segera menggulung keluar dan langsung menghajar ke dada si Tiong Pek. Sebagai seorang pemuda yang cerdas dan cekatan, semenjak tadi si Tiong Pek telah menaruh perhatian terhadap segala gerak gerekong sun po. Dalam keadaan terluka parah, sudah barang tentu ia tak berani menyambut datangnya serangan tersebut dengan kekerasan, sesungguhnya dia ingin melompat mundur ke belakang untuk menghindarkan diri, sayang luka dalamnya terlampau parah, luka tersebut telah menyebabkan ia tak sanggup mengerahkan tenaganya walau hanya sedikitpun. Dengan begitu maka tampaklah angin pukulan yang mahadashya tersebut segera akan menghantam di dada si Tiong Pek. Untunglah Gak Lam Kun yang berada di sisinya bertindak cukup sigap, tiba-tiba dia melompat ke muka dan menghadang di hadapannya. Lalu dengan telapak tangan kirinya dia membabat ke atas uratna di pergelangan tangan kong sun po. Betapa terkejutnya si Rase berekor 9 kong sun po menyaksikan kecepatan gerak Gak Lam Kun, cepat-cepat ia buyarkan tenaga pukulan pada telapak tangan kirinya lalu ditarik ke belakang, sementara telapak tangan kanannya secepat sambaran kilat mencengkeram bahu kiri si Tiong Pek. Gak Lam Kun miringkan sedikit tubuhnya, tiba-tiba tangan kirinya yang sedang membacok berputar satu lingkaran, kemudian berbalik menghantam pergelangan tangan kanan kong sun po. Kong sun po semakin terperanjat lagi menyaksikan keanahan gerakan yang dipergunakan Gak Lam Kun ketika melancarkan serangan balasan itu, terutama terhadap serangan jari tangannya yang kesemuanya tertuju pada jalan darah-jalan darah penting di tubuhnya. Dengan suatu gerakan terpaksa ia tarik kembali lengan kanannya mentah-mentah, meskipun cepat ketika melancarkan serangan, sewaktu menarik kembalipun tak kalah cepatnya. Dengan begitu kendatipun sapuan yang dilancarkan Gak Lam Kun dilakukan dengan kecepatan tinggi, akan tetapi tidak berhasil menyentuh ujung baju lawannya. Kong sun po menarik kembali tangan kanannya, sementara tangan kirinya telah dikembangkan kembali untuk melancarkan sebuah sapuan. Mencorong sinar pembunuh dari sepasang metega Gak Lam Kun, sumpahnya di hati, bagus sekali. Rase berekor 9 Kong sun po, kau berani berbuat demikian sama artinya dengan mencari kematian buat diri sendiri, HMM bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu, ketika ingatan tersebut sudah melintas lewat dari benaknya, dengan menghimpun tenaga pukulannya ke dalam telapak tangan kanan, dia hantam dada Kong sun po. Rase tua tersebut sungguh memang amat licik dan cerdik. Jikalah sorot matanya berbenturan dengan sinar pembunuhan yang memancar dari metega Gak Lam Kun, segera timbul kecurigaan dalam hatinya. Maka dari itu dikala Gak Lam Kun melepaskan sebuah pukulan dan segulung angin tajam yang menggidikan hati ikut menerpat tiba, ia menjadi amat terkejut. Dalam keadaan begitu, ketua dari Hoasan P itu tak berani menyambut datangnya ancaman dengan keras lawan keras, sambil membuyarkan tenaga pukulannya, ia melompat dua kaki ke tengah udara. Peletaan k, ba'am suatu benturan keras terjadi di susul terdengarnya suara gemuruh yang memekikan telinga. Tenaga pukulan Gak Lam Kun yang amat dasyat bak kuda liar yang terlepas dari kendali meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam di atas sebuah pohon pek, yang yang tinggi besar tiga tombak di depannya. Padahal pohon pek yang itu besar lagi kuat, namun begitu tersambar oleh angin pukulan langsung terhajar patah dan tumbang ke atas tanah. Tiba-tiba berkumandang suara pekihkan nyaring yang amat memekikan telinga, dari atas pohon pek yang yang tumbang ke tanah itu melayang turun sesosok bayangan manusia, orang itu ternyata adalah seorang kakek gemuk pendek yang berwajah merah seperti bayi tapi berambut putih keperak-perakan. Dengan entengnya kakek gemuk pendek itu melayang turun ke atas permukaan tanah, dengan sepasang matanya yang tajam menggidikan ia perhatikan Gak Lam Kun dari atas kepalanya hingga ke bawah kaki. Waktu itu, si Raseh berekor sembilan kongsun po serta si Tiong Pek masih berdiri termangu-mangu di tempatnya, rupanya mereka tidak menyangka kalau serangan dari Gak Lam Kun sedemikian dasyatnya. Untuk sesaat suasana di sekeliling tempat itu menjadi sepi dan hening, seakan-akan dia merasa murung dan sedih lantaran pukulannya tidak berhasil mengenai tubuh lawannya. Yee-a-a, memang begitulah keadaan sesungguhnya, Gak Lam Kun memang sedang merasa emurung dan sedih karena serangan mautnya tidak berhasil membinasakan kongsun po, ia merasa musuhnya terlampau licin dan banyak tipu muslihatnya, keadaan itu semakin menipiskan harapannya untuk berhasil menuntut balas. Gurunya, Tok Leong Chun Chu pernah berkata kepadanya bahwa di antara ke-17 orang musuh besarnya, mulai dari Teng He Co Asiu, kakek ular dari Lautan Timur, Ouyang Ho sekalian bertujuh merupakan musuh-musuh paling berbahaya yang kian ke atas kian tinggi ilmu silat yang mereka miliki. Selapis awan mendung melintas dalam benak Gak Lam Kun, diam-diam pikirnya, dari tujuh orang musuh tangguh yang mustiku perhatikan, secara beruntun sekarang telah kujumpai Teng He Co Asiu, kakek ular dari Lautan Timur, Jip Koh To An Hun, tujuh langkah pemutus nyawa, dan Kiyo Wihau, rase berekor 9, menurut catatan musuh besar. Yang ditinggalkan suhunya, Jip Koh To An Hun Kuik Tu merupakan jagoan nomor 3, Kiyo Wihau Ukong Sun Po merupakan jago nomor 6 dan Teng He Co Asiu merupakan jago yang paling belakang, sekalipun ketujuh orang musuh utamaku belum kujumpai semua, tapi berbicara dari tarafil musilat yang dimiliki Kwik Tu bertiga, dapat dibuktikan bahwa ilmu silat yang mereka miliki rata-rata memang amat lihai, seandainya ketujuh orang itu sampai bersatu padu, mungkinkah aku bisa menahan mereka bersama dalam pada itu, setelah si kakek gemuk pendek itu memperhatikan Gak Lam Kun sekian lama, tiba-tiba ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suaranya nyaring bagaikan genta yang dibunyikan bertalu-talu. Bukan saja menggetarkan daerah di sekitarnya bahkan sangat menyakitkan telinga. Rase berekor 9 Kong Sun Po mendehem ringan, setelah melirik sekejap ke arah kakek gemuk pendek itu, katanya, saya loji, sejak berpisah di tebingan Pogan Tempo hari, aku dengar belasan tahun belakangan ini kau tak pernah meninggalkan bukit Sionggo Tai Barang Selangkah pun, setelah hari ini muncul kembali di wilayah Kang Lam, aku rasa tentu ada urusan penting yang hendakkah selesaikan. Bukan Gak Lam Kun yang mendengar perkataan itu merasakan hatinya bergetar keras pikirnya, jangan-jangan orang ini adalah orang keempat dari ketujuh orang musuh utamaku yang disebut Giyok Bin Sinang, kakek sakti berwajah pualam, Seikaha Ipit dari bukit Sionggo Tai. Sungguh takku sangka secara beruntun aku telah berjumpa dengan empat orang musuh besarku di atas pulau yang terpencil ini kakek gemuk pendek itu memang tak lain adalah kakek sakti berwajah pualam, Seikhipit dari bukit Sionggo Tai, mendengar perkataan itu dia lantas tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha, wahai rasai tua, bukan aku seorang yang tiba di sini, mungkin semua sobat-sobat lama yang pernah berkumpul di tebingan Pogan belasan tahun berselang akan berkumpul semua di sekitar bukit Gunsan ini, waktu itu suasana tentu ramai sekali. Ha-ha-ha, 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 jadi kalau begitu kedatangan Seiheng pun untuk ikut serta dalam keramaian ini sambung Kongsunpo dengan ketus. Kakek sakti berwajah pualam Seikaha Ipit tertawa tergelak. Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha, tidak berani, tidak berani, aku cuma mengiringi saja dari samping, kedatanganku tak lebih cuma ingin menonton keramaian rase berkor sembilan Kongsunpo tertawa dingin, katanya lagi, Seiloji, kau tak usah berlagak. Keadaan dalam dunia perselatan dewasa ini sudah berbeda jauh dengan keadaan dulu, si kakek ular dari Lautan Timurau Uyanghu telah menjadi anggota Tiengpang, ia sudah mempunyai tulang punggung yang cukup kuat, sedang kau dan aku masih bujangan tanpa teman, untuk mengangkat diri dalam pertarungan di Bukit Kunsan ini, rase berekor sembilan Kongsunpo tertawa lebar. Aku memang bermaksud demikian, asal kita mau bersatu padu maka urusan lebih gampang diselesaikan, sebaliknya kalau tercerai berai maka pasti akan ditunggangi orang dan hancur musnah dengan sendirinya. Maka, kalau begitu akan kuusahakan bantuan semaksimal mungkin, kata Seika Haipit kemudian sambil tertawa. Sip Tiong Pek dianggiam menjadi terkejut, dia tahu kedua orang itu semuanya merupakan jago-jago tangguh yang memimpin suatu golongan tertentu, ilmu silat mereka boleh dibilang sudah mencapai taraf yang sangat tinggi, terutama Giyok Bin Sin Ang Seika Haipit, kepandainya setingkat lebih tinggi daripada Kongsunpo. Bisa dibayangkan apa jadinya bila kedua orang tokoh persilatan itu sampai bersatu padu. Sip Tiong Pek cukup mengerti, kerjasama kedua orang tokoh ini memang masih belum sanggup untuk mengalahkan perkumpulannya, meski demikian pasti akan merupakan halangan yang menjengkelkan bagi perkembangan ambisi perkumpulannya sebab itu dia mengambil keputusan untuk berusaha memecah belah kerjasama tersebut. Karena itu setelah berpikir sebentar, Sip Tiong Pek pun memberi hormat kepada Sehipi sambil katanya, ilmu silat Sehipi sambil menggetarkan dunia persilatan, selama ini menjagoi pulau wilayah sekitar Lemsan, kegagahan tersebut sudah lama membuat hatiku amat bangga, maka beruntunglah hari ini aku bisa bersuah dengan Ciam Pua, Boampu Sip Tiong Pek dari pasukan Elang Baja mempersembahkan salam hormatku kepada Lo Ciam Pua selesai berkata Ia lantas membungkukan badannya dan memberi hormat. Giyok bin Sin Angseika Haipip mengelus jenggotnya sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 semua orang bilang Oh Buhang mempunyai seorang ahli waris yang cerdik dan bisa diandalkan, setelah perjumpaan hari ini dapat kubuktikan bahwa perkataan itu memang ada benarnya, haaah, 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 Kalau kulihat dari sikap hormatmu kepadaku, tentunya ada urusan yang hendakkah sampaikan kepadaku bukan si Tiong Pek tersenyum. Oh oh oh, tidak berani merepotkan Cilo Ciam Pua Rase berekor 9 Kongsun Po yang ada di sampingnya segera tertawa dingin. Si Tiong Pek, siapakah dia dia adalah seorang sahabat karibku jawab si Tiong Pek sambil tersenyum lebar. Paras muka Kongsun Po berubah menjadi amat dingin, katanya ketus, apabila kau masih mempunyai perasaan hormat kepada angkatan tua, maka harus kau katakan asal-usulnya, tiba-tiba dari balik matiga Kulam Kun memancar keluar sinar buas yang menggidikan hati. Pelan-pelan maju ke muka mendekati Kongsun Po, lalu sambil mendingus katanya, apabila kau ingin tahu asal-usulku, pergilah ke akhirat dan tanyakan sendiri soal itu kepada Giam Loong. Secara tiba-tiba saja anak muda itu berubah menjadi ganas seperti seekor binatang buas, wajahnya penuh diliputi hawa nafsu membunuh yang mengerikan. Rupanya hawa amarah yang berkobar dalam dada Kongsun Po telah memuncak juga, sambil tertawa serah katanya, bocah keparat yang bau, berani betul kau pandang hina diriku, HMM. Agaknya kau sudah bosan hidup si Tiong Pek sendiri, ketika secara tiba-tiba menyaksikan paras muka Gak Lampun berubah seseram itu, hatinya ikut terperanjat pula, pikirnya, watak orang ini sungguh sulit dirabah oleh siapapun, apalagi sikapnya yang begitu tinggi hati dan congkah, tampaknya sulit untuk ku pergunakan tenaganya. Mumpung sekarang ada dua orang sakti di sini, kenapa tidak ku biarkan mereka berdua bekerjasama untuk menghadapi Gak Lampun. Asal orang Siga ini sudah mampus, berarti pula aku akan kehilangan seorang musuh tangguh berpikir sampai di situ, dengan dingin dia lantas berkata, Kongsun Lociampua, Ibaratnya rumput jerami ditumpuk sebukit, jangan harap bisa menindih mati seekor tikus, sekalipun kau sudah hidup sekian lamanya, belum tentu ilmu silatmu akan lebih tangguh daripada orang lain, jangan tak kabur dulu no 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 dalam dunia persilatan, Kiwi Hao Ukong Sun Po terhitung juga seorang jagoan yang bisa diandalkan sekalipun merasa bahwa Gak Lampun adalah seorang musuh tangguh yang berilmu tinggi, terutama setelah terjadi pertarungan beberapa jurus tadi, tapi sebagai orang yang sombong dan sudah biasa bersikap latah. Sudah barang tentu tak mau mengundurkan diri dengan begitu saja, terutama dalam ucapannya tadi si Tiong Pek jelas memandang hina kepadanya. Bocah keparat ia lantas membentak, begitu berani kau menghina diriku? HMM, akan ku renggut dulu selembarnya wamu sambil membentak, telapak tangan kanannya segera diayun membacok ke tubuh si Tiong Pek. Gak Lampun tidak merasa kalau di balik serangannya terdapat tipuan, cepat telapak tangan kirinya diayun ke depan untuk menyambut pukulan yang tertuju ke tubuh si Tiong Pek itu. Dalam melancarkan serangannya, tidak terjadi desingan angin tajam maupun tidak terjadi gelombang hawa tekanan yang dasyat, gerakan itu enteng dan sederhana. Ternyata serangan tangan kanan dari Rase Berekor 9 Kongsunpo itu cuma serangan tipuan, ia telah menghitung bahwa Gak Lampun pasti akan melancarkan serangan untuk menyambut ancaman itu. Maka begitu Gak Lampun melepaskan bacokannya ke depan, tiba-tiba ia menarik kembali telapak tangan kanannya dan menerobos maju ke depan. Telapak tangan kirinya dengan membawa desingan angin pukulan yang kuat segera meluncur ke depan dengan jurusin leong jutim, naga sakti keluar dari awan, dasar memang licik, ternyata di balik deruan angin puyuh yang sangat keras itu diam-diam ia semiunyikan sebuah serangan totokan secara keji mengancam di bawah ketiak Gak Lampun. Serangan semacam ini sungguh merupakan suatu serangan yang keji, ganas dan licik. Gak Lampun sendiri bukan orang bodoh, ia telah menduga kalau si Rase Berekor 9 bakal melancarkan serangan dasyat dikala ia menyambut pukulan yang tertuju ke tubuh si Tiong Pek, karenanya diam-diam hawa murninya sudah dikerahkan ke dalam telapak tangan kanan, meskipun begitu mimpi pun dia tak menyangka kalau di balik serangan dasyat tersebut si Rase Berekor 9 ini bakal menyembunyikan sebuah serangan mematikan lainnya. Di saat telapak tangan kiri Kyo Wihau membacok ke depan, telapak tangan kanan Gak Lampun ditekan pula ke depan, tapi rupanya dia tak ingin telapak tangannya berbenturan dengan telapak tangan Rase Berekor 9 itu, ketika serangan sudah dilontarkan tiba-tiba ia menarik kembali telapak tangannya. Si Rase Berekor 9 Kong Sun Po sendiri diam-diam pun merasa terkejut ketika telapak tangan kirinya baru saja dilancarkan, mendadak segulung tenaga pukulan yang mahadasyat telah menggulung tiba, segera pikirnya di hati, ilmu silat yang dimiliki pemuda ini betul-betul tak boleh dipandang enteng, ia bisa menyembunyikan angin pukulan sedemikian dasyatnya dalam telapak tangan tanpa diketahui orang, bahkan sewaktu dilontarkan ke depan kedasyatannya mengerikan wa'ah, aku mesti bertindak lebih waspada lagi, baru ingatan tersebut melintas dalam benaknya serangan jari yang tersembunyi di balik serangannya tadi telah bersarang di bahu Gak Lampun yang dengan sigap telah berkelit ke samping dikala merasakan tibanya ancaman maut. Kedengaran Gak Lampun mendengus tertahan tulang di atas bahu kirinya terasa amat sakit seperti mau remuk, dengan sempoyongan mundur tiga langkah ke belakang. Sekalipun begitu, Si Rase Berekor 9 Kong Sun Po sendiri pun tidak berhasil meloloskan diri dengan begitu saja, ketika angin pukulan dari Gak Lampun yang maha dasyat itu menyentuh telapak tangannya, segulung hawa dingin yang tajam terasa menyengat badan menembusi nadinya dan ia langsunglah ke belakang. Tak terlukiskan rasa kaget dan ngeri yang mencekam perasaan Kong Sun Po ketika itu, cepat-cepat ia berjumpalitan beberapa tombak ke belakang. Untung ia menghindar dengan cepat sehingga luka yang lebih parah bisa dihindari, kendatipun demikian isi perut Kong Sun Po toh mengalami juga goncangan yang sangat keras, jelas ia sudah menderita luka ringan. Adegan demi adegan dasyat yang berlangsung secara beruntun ini membuat orang-orang yang hadir berdiri tertegun, semua orang membelalakan matanya dengan wajah kaget, untuk sesaat tak seorang pun yang turun tangan lagi, masing-masing mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengendalikan golakan darah di dalam dadanya. Pada saat itulah tiba-tiba dari dalam sebuah bangunan loteng di sebelah barat berkumandang serentetan suara teguran yang dingin dan menyeramkan, bila kalian tidak segera meninggalkan tempat ini, HMM. Barang siapa berani berdiam lebih lama lagi di sini, akan kusuruh kalian mampus tanpa kuburan. Sesungguhnya Giyok bin Sinang, kakek sakti berwajah pualam, seikahi tip ada niat untuk melenyapkan Gaklem Kun setelah menyaksikan ilmu silatnya yang sakti dan lihai itu daripada meninggalkan bibit bencana di kemudian hari. Akan tetapi setelah mendengar suara peringatan tersebut, tak kuasa lagi ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 siapakah kau? Tak kabur amat perkataanmu itu, tidakkah kau takut bahwa ucapanmu itu akan ditertawakan oleh umat persilatan setelah menyampaikan suara peringatan tadi, suasana dalam bangunan rumah berweteng itu pulih kembali dalam keheningan, tak kedengaran sedikit suara pun. Karena tiada yang menggubris teriakannya, Giyok bin Sinang Seikahi Yipit pun tidak mendesak lebih lanjut, kembali ia berpaling kepada Gaklem Kun kemudian tanyanya sambil tertawa, Lote, bolahkah aku tahu kau berasal dari perguruan mana Gaklem Kun hanya memicinkan sepasang matanya, ia membungkam dalam seribu bahasa. Paras muka Seikahi Yipit segera berubah hebat, katanya lagi dengan suara dalam, jikalau kau congkak dan tinggi hati selalu, jangan salahkan bila aku akan berbuat kurang ajar silahkan kata Gaklem Kun hambar. Bergetar juga perasaan Giyok bin Sinang Seikahi Yipit sebab dalam dunia persilatan dewasa ini belum pernah ada orang yang berani menantangnya secara terus terang macam begini, sekalipun dia adalah Ho Bu Hang ketua perkumpulan Elang Baja. Setelah tertegun beberapa saat, Seikahi Yipit mendengus dingin lalu katanya, besar amat bacotmu, dengan maksud baik aku bertanya kepadamu, tak kusangka kalau kau begini sombong dan tinggi hati, HMM, tampaknya jika aku tidak memberi sedikit pelajaran kepadamu, kau masih belum tahu di luar langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia yang lebih pintar selesai berkata, tiba-tiba ia menerjang maju ke depan dan melancarkan sebuah bacokan. Dengan cekatan Gaklem Kun merendahkan tubuhnya ke bawah, sekalipun pukulan itu berhasil dihindari, ia tidak melepaskan serangan balasan, sikapnya masih tenang dan seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun. Betapa gusarnya Giyok bin Sinang Seikahi Yipit menyaksikan kelatahan dan kesombongannya itu, pikirnya, betapa sombongnya orang ini, bila tak kuberi sedikit pelajaran kepadanya, pasti dianggapnya bahwa dia paling hebat dan di dunia ini cuma ada dia seorang yang pintar dan hebat, hawa murninya diam-diam dihimpun menjadi satu, lalu dengan satu dorongan telapak tangan kanan, ia lepaskan serangan tersebut. Gaklem Kun mengebaskan telapak tangan kanannya, tanpa menimbulkan sedikit suara pun ia sambut datangnya ancaman tersebut. Padahal di dalam melancarkan serangannya tadi, Seikahi Yipit telah mengerahkan tenaga dalamnya sebesar delapan bagian, kekuatan angin pukulannya cukup untuk memukul hancur batu cadas. Dalam perkiraannya semula, kendatipun serangan tersebut belum tentu bisa menghajar Gaklem Kun sehingga terluka parah, paling sedikit kuda-kudanya pasti akan terkempur dan tubuhnya akan mundur beberapa langkah dengan sempoyongan. Siapa tahu apa yang kemudian terjadi ternyata di luar dugaan Seikahi Yipit, setelah menyambut serangan itu tubuh Gaklem Kun masih tetap tegak bagaikan Bukit Taisan, jangankan bergerak mundur, bergerak sedikit pun tidak. Sementara itu secara tiba-tiba timbul segulung angin pukulan yang tajam langsung menghantam kedadanya. Seikahi Yipit tertegun, sepasang ujung bajunya dikebaskan untuk memunahkan datangnya ancaman tersebut. Pada saat itulah tiba-tiba Gaklem Kun menerjang maju ke depan, telapak tangan dan kakinya melancarkan serangan bersama, dalam waktu singkat lima buah pukulan dilepaskan. Kelima jurus serangannya bukan saja dilancarkan dengan kecepatan tinggi, bahkan jurus serangannya aneh dan tenaganya dasyat sedikit kurang waspada seketika Giyok Bin Sin Ang Seikahi Yipit terdesak mundur sejauh tiga langkah. Di antara 17 orang jago tangguh yang mengerubuti Tokliong Cuncu di Bukit Yanpogan belasan tahun berselang, Giyok Bin Sin Ang Seikahi Yipit merupakan jago tangguh keempat. Bukan saja ilmu silatnya sangat tinggi, dia pun terhitung jago nomor satu dalam dunia perselatan dewasa ini. Belasan tahun berselang ia sudah lihai apalagi belasan tahun kemudian, sudah barang tentu kemajuan yang dicapainya dalam ilmu silat sukar dilukiskan dengan kata-kata. Siapa menyangka dalam kemunculannya kembali dalam dunia perselatan dia harus berjumpa dengan musuh setangguh ini? Selama hidup belum pernah ia menerima penghinaan dan rasa malu seperti yang dialaminya sekarang, kontan saja hawa amarahnya berkobar sambil mendengus dingin telapak tangannya di yayun ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Dalam waktu singkat bayangan telapak tangan menyelimut di angkasa, segulung angin pukulan yang kuat dan berat tiba berlapis-lapis. Dari catatan Chiu Jin Liu yakni catatan yang berisi keterangan tentang musuh-musuh besarnya. Ga Lam Kun telah mendapat tahu bahwa Seikahi Yipit merupakan jago keempat di antara tujuh jago lihai lainnya, dengan dasar keterangan itu tentu saja ia tak berberani. Berparung secara gegabah, semua serangan-serangannya dilancarkan dengan aneh dan sakti bahkan beberapa gebrakan. Kemudian ia telah berhasil membendung semua serangan tangguh dari Giyok Bin Sin Ang. Pertarungan yang berlangsung ini sungguh merupakan suatu pertarungan indah yang jarang ditemui dalam dunia persilatan. Hal ini membuat si Tiong Pek yang menyaksikan kejadian itu merasa terkejut bercampur tercekat. Ia tak mengira kelihayan Ga Lam Kun ternyata jauh di luar dugaannya semula, ia lebih-lebih tak menyangka dengan usia Ga Lam Kun yang beberapa tahun lebih muda darinya ternyata memiliki ilmu silat sedemikian sempurna. Untuk sesaat ia menjadi getun sendiri, bahkan makin dilihat rasa iri dan dengkinya semakin menghebat. Ketika serangan berantai yang dilancarkan Giyok Bin Sin Ang Seikah Ha Iipit berhasil dibendung semua oleh Ga Ku Lam Kun, hatinya merasa kaget dan marah sambil membentak keras sekali lagi dia menyerbu ke depan sambil melancarkan serangan. Semua bacokan telapak tangannya dan totokan jari tangannya tertuju pada jalan darah kematian di sekujur badan Ga Ku Lam Kun, bukan saja serangan itu amat dasyat dan luar biasa, bahkan datangnya berantai bagaikan gulungan ombak yang saling berkejaran. Ga Ku Lam Kun mengernyitkan sepasang alis matanya, di bawah serangan dan desakan Seikah Ha Iipit yang bertulit-tulit, mendadak ia gunakan jurus serangan yang aneh dan sakti untuk membacok urat nadi di tubuh lawan. Dengan terjadinya ancaman tersebut, maka secara tiba-tiba saja semua serangan ganas dari Giyok Bin Sin Ang Seikah Ha Iipit mengalami kemacetan total, bukan saja ia tak mampu melukai musuhnya bahkan oleh ilmu bacokan nadi yang dipakai ga Ku Lam Kun seluruh kepandaian silatnya tak mampu dikembangkan kembali. Sementara itu setelah mengatur pernafasan sekian lama, Sin Rasei berekor 9 Kong Sun Po telah berhasil menenangkan kembali golakan hawa darah dalam dadanya. Betapa terkesiapnya dia setelah menyaksikan pertarungan sengit antara Seikah Ha Iipit melawan Gak Ku Lam Kun, pikirnya kemudian dengan hati kebat-kebit, sepintas lalu orang ini tampaknya baru berusia 20 tahunan, tak nyana kalau kepandaian silatnya telah mencapai taraf setinggi ini bila ia diberi kesempatan untuk hidup 10 tahun lagi entah bagaimana jadinya nanti. Aai, kenapa tidak ku gunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk bekerja sama dengan Seikah Ha Iipit dan melenyapkannya dari muka bumi? Lebih baik bersusah payah sekarang, daripada menjadi bibit bencana yang besar buatku di kemudian hari, berpikir sampai di situ, nafsu membunuh di hati Kong Sun Po segera berkobar kembali, katanya sambil tertawa kering, seologi, bocah keparat ini terlalu hebat, mari ku bantu untuk menaklukannya, begitu ucapan diutarakan secepat sambaran kilat Kong Sun Po menerjang maju ke depan dan melepaskan serangkaian pukulan dan 3 kali tendangan kilat, bukan saja gerakannya penuh bertenaga bahkan jurus-jurus serangan yang digunakan semuanya merupakan serangan yang ganas dan mengerikan hati. Sesungguhnya semenjak tadi Giyok Bin Sin Ang Seikah Ha Iipit memang mempunyai ingatan tersebut, maka dia cepat-cepat menarik napas panjang, kemudian sepasang telapak tangannya melancarkan serangan-serangan untuk mengimbangi kerjasamanya dengan si Rase Berekor 9. Kendatipun gak lemkun berilmu tinggi, tapi di bawah serangan berantai dari dua orang tokoh kelas 1 yang amat lihai itu, terdesak juga dia sehingga harus mundur sejauh 4-5 langkah dari kedudukannya semula. Di tengah sengitnya pertarungan yang sedang berlangsung pada kegelapan menjelang fajar tiba-tiba dari dalam bangunan loteng itu berkumandang suara suitan aneh yang panjang tapi rendah dan berat. Suara itu sangat aneh dan seakan-akan membawa daya pengaruh iblis yang sanggup membetut sukma orang. Bersamaan dengan berkumandangnya suara suitan aneh itu, mendadak dari balik semak pelukar di sekitar gelanggang itu berkumandang suara desisan yang ramai. Dengan terkejut si Tiong Pek berpaling ke arah mana berasalnya suara itu, tiba-tiba segulung bawah mis berhembus lewat, menyusul kemudian munculah beberapa ekor ular beracun yang bersisik emas dari balik semak pelukar. Ular-ular beracun yang menjijikan sekali tampangnya itu dengan sigap dan sangat terlatih langsung menyerbu ke dalam gelanggang pertarungan. Sementara itu Gaklem Kun yang berada dalam kancah pertarungan, kendatip pun ikut mendengar suara suitan aneh tersebut akan tetapi berada dalam desakan dua orang musuh besarnya yang datang secara bertuli-tuli, meluap juga hawa amarahnya. Ia tak sempat untuk memikirkan persoalan lain lagi, sambil mementak keras sebuah pukulan dasyat dilancarkan ke arah depannya. Dengan penuh kegusaran kakek sakti berwajah pualam seikahi ipit mendengus dingin, ia melancarkan pula sebuah pukulan dasyat untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Belah ang dekala dua gulung angin pukulan saling bertemu satu sama lainnya, terjadilah suatu ledakan dasyat yang memekikan telinga, akan tetapi justru karena itu gerak maju kedua belah pihak pun menjadi tertahan hingga jauh lebih lambat. Gaklem Kun tidak berhenti sampai di situ saja telapak tangan kirinya kembali melancarkan sebuah pukulan untuk menghantam ke dada lawan, sementara tangan kanannya berputar mencengkeram urat nadi di atas pergelangan tangan seikahi ipit. Sesudah berlangsungnya adu kekuatan secara kekerasan tadi, seikahi ipit merasakan isi perutnya tergetar keras, meskipun di wajahnya ia masih dapat mempertahankan ketenangannya seakan-akan tak pernah terjadi suatu kejadian pun, padahal isi perutnya sudah tergoncang keras, bukan saja hawa darah sudah bergolak keras, dia pun sudah tak sanggup lagi untuk menyambut serangan lawan dengan kekerasan. Oleh sebab itu, dikala serangan dari Gaklem Kun yang mahadasyat itu meluncur datang dengan cepat-cepat dia melompat mundur ke belakang. Gagal dengan serangannya yang pertama, Gaklem Kun mengangkat kaki kirinya dan menyusul ke depan. Pada saat itulah si Raseh berekor 9 Kongsun Po membentak keras, dua gulung angin pukulan yang sangat kuat segera menggulung ke depan. Gaklem Kun tertawa dingin, ia merangkap sepasang telapak tangannya ke depan dada, setelah berputar satu lingkaran ditolaknya serangan tersebut ke arah dada Kyo WIHOU. Sepanjang karirnya sebagai jagoan dalam dunia persilatan, sudah banyak jago liha yang pernah ia temui belum pernah ia saksikan pukulan seaneh serangan yang dilancarkan Gaklem Kun ini. Buru-buru ia menarik napas panjang dan menekan tubuhnya yang sedang menyerbu ke depan itu sehingga merosot ke bawah, lalu sepasang telapak tangannya yang penuh berisikan tenaga pukulan itu pada saat yang hampir bersamaan dilancarkannya ke depan, sementara Giyok Bin Sin Ang Seikah Haipit yang berada di sebelah kanan ikut pula menyerbu ke depan. Gaklem Kun mendengus dingin, dengan jurus Giyok Liong Hun Sim, naga kemala memecah perhatian, tiba-tiba sepasang telapak tangannya direntangkan ke samping, tangan kirinya digunakan untuk menangkis serangan dari Seikah Haipit, sedang telapak tangan kanannya bagaikan sambaran kilat cepatnya menghantam ke dada Rase Berekor 9. Perubahan jurus serangan ini sangat diluar dugaan orang, lagi pula datangnya ancaman sedemikian cepatnya, peluh dingin segera membasahi sekujur badan Kong Sun Po saking kagetnya. Bagaimanapun juga dia adalah seorang Rase Tua yang sudah berpengalaman luas dalam menghadapi musuh, sekalipun peluh dingin telah membasahi tubuhnya karena kaget, gerak-geriknya sama sekali tidak menjadi kalut, ia menarik napas panjang kemudian menyurut mundur ke belakang. Waktu itu api dendam dan kebencian sedang membara dalam hati Gakulam Kun, tentu saja ia tak sudi membiarkan musuhnya kabur dengan begitu saja dari cengkeramannya, ia tahu di antara ketujuh orang musuh besarnya Jit Poh To An Hun, tujuh langkah pemutus nyawa, Kwi Ktu dan Teng He Cho A Siu, kakek ular dari lautan timur, Ouyang Hu telah mengetahui asal-usulnya yang sesungguhnya. Ia cukup mengerti, apabila ia membiarkan mereka semua bersatu padu makanis caya, ia tak akan sanggup untuk menghadapi mereka sekaligus. Oleh sebab itulah bagaimanapun juga dua orang musuh besar yang sedang dihadapinya ini harus diminasakan di bawah telapak tangannya, daripada memberikan mereka pulang gunung dan meninggalkan bibit bencana kemudian hari. Berpikir sampai di situ Gakulam Kun segera menghimpun hawa sakti Tok Liyong Chi Ji Au, cakar jari naga beracunnya ke dalam telapak tangan. Pada saat tenaga sakti yang maha dasyat itu siap dilancarkan tiba-tiba terdengar si Tiong Pek mementak keras, ular beracun. Berbareng dengan teriakan itu, Gakulam Kun merasa tumit kirinya amat sakit, ketika ia mencoba untuk memeriksanya maka tampaklah seekor ular beracun yang berbadan bintik-bintik merah sedang melingkar di atas kakinya erat-erat. Tak terkira rasa kaget dan terkesiap Gakulam Kun menghadapi kejadian tersebut, cepat kelima jari tangan kanannya disapu ke bawah. Termakan oleh pukulan yang sangat dasyat itu kontan saja ular beracun yang menggigit tumitnya itu hancur berkeping-keping, tapi Gakulam Kun keburu merasakan tumitnya menjadi panas seperti dibakar dengan api, dengan terkejut ia segera menghimpun tenaga dalamnya untuk mendesak keluar racun ular tersebut. Pekikan nyaring yang amat tajam dan tak sedap didengar tadi kembali berkumandang datang dari kejauhan. Sereet Sereet bunyi desisan aneh berkumandang dari mana-mana, lalu tampaklah beratus-ratus ekor ular berbisa bermunculan dari balik semak tak belukar di sekelilingnya, ular-ular tersebut sambil menjulurkan lidahnya yang merah membara, secara berpencar mendekati tubuh si Tiong Pek, Seika Haipit, Kongsun Po dan Gakulam Kun. Gakulam Kun marah sekali menyaksikan ancaman itu, sepasang telapak tangannya dibacok ke depan berulang kali, gulungan angin puyuh yang disertai dengan batu dan kerikil segera menggulung ke muka serta membinasakan beberapa ekor ular beracun. Pada saat yang hampir bersamaan, Seika Haipit serta Kongsun Po telah melancarkan juga pukulan-pukulan udara kosong untuk membinasakan ular-ular beracun yang menyerbu ke arah mereka. Tapi sayang ular-ular beracun itu sangat banyak jumlahnya, apalagi di bawah komando suara lengkingan tajam yang sangat aneh itu, mereka bermunculan dari balik semak tak melukar di sekitar tempat itu dan menyerbu ke arah musuh-musuhnya secara ganas dan mengerikan. Menyaksikan kejadian itu, Si Raseh berekor 9 Kongsun Po tertawa kering kemudian katanya, Se Loji, hari ini secara beruntun kita harus menghadapi beberapa kejadian aneh, Benar-benar sedang sial tentu saja yang dimaksudkan sebagai beberapa persoalan aneh adalah masalah ilmu silat yang dimiliki Gaklemkun serta penyerbuan oleh ular beracun atas diri mereka berempat. Kakek sakti berwajah Pualam Seika Haipip berkata, Hei Raseh tua, aku dengar si kakek ular dari Lautan Timur adalah seorang ahli dalam menangkap ular apabila hari ini O U Loji juga berada di sini, inginku saksikan dengan care apakah dia akan menangkap gerombolan ular-ular beracun ini Raseh berekor 9 Kongsun Po tertawa dingin. Sekalipun O U Yonghu terhitung seorang ahli dalam menangkap ular, tapi bila dibandingkan dengan orang ini, HMM, dia masih ketinggalan jauh sekali coba dengarkan. Irama musik yang mengendalikan gerakan maju ular-ular beracun itu, sungguh hebat dan mengagumkan coba terkah siapakah orang itu ha-ah, 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 Raseh tua masa kau tahu siapakah pawang ular itu seoji, kau pernah mendengar kalau dari si Tian San terdapat tiga orang manusia latah? Nah salah satu di antaranya adalah si Hai Tong Seng malaikat racun dari si Hai Lo Kei Seng, sementara pembicaraan masih berlangsung gerombolan ular-ular beracun itu sudah berada beberapa kaki saja di hadapan kedua orang itu, terpaksa mereka harus mengayunkan telapak tangan masing-masing untuk menghajar ular-ular beracun itu. Tenaga dalam yang dimiliki dak lem kun cukup sempurna, kendatip pun ia kena digigit oleh ular beracun itu, namun pukulan-pukulan yang dihasilkan dari sepasang telapak tangannya masih mantap dan penuh bertenaga dasyat, ular-ular beracun yang berada di sekitar tiga kaki darinya tak seokor pun berhasil meloloskan diri dalam keadaan selamat. Si Tiong Pek paling menggenaskan keadaannya, setelah isi perutnya menderita luka yang cukup parah, ia telah kehilangan seluruh kekuatan hawa murninya, dikala ular-ular beracun itu menyerbu tiba, dia cuma bisa berkelit ke sana kemari secara gelagapan, tapi sayang ular-ular beracun yang menyerbu datang terlampau banyak jumlahnya, tak selang beberapa saat kemudian sekeliling tubuhnya telah dipenuhi oleh ular-ular beracun yang ganas itu. Tiba-tiba muncul seekor ular kecil berwarna hitam, sambil mendesisaneh ular itu melompat ke atas secepat kilat menggigit lengan kanan si Tiong Pek. Aduh-uh saking sakit dan kagetnya, pemuda itu menjerit tertahan lalu jatuh terjerembab di atas tanah. Gak Lam Kun yang menyaksikan kejadian itu dengan cepat melayang datang, ujung bajunya dikebaskan berulang kali, seketika itu juga berpuluh-puluh ekor ular beracun yang sedang menyerbu ke tubuh si Tiong Pek berhasil dibinasakan. Sungguh tak terlukiskan rasa kaget dan ngeri yang mencekam perasaan si Tiong Pek ketika itu buru-buru dia merangkak bangun. Ular kecil berwarna hitam yang cuma beberapa dipa panjangnya itu masih menggigit lengan kanannya kencang-kencang. Gak Lam Kun bergerak cepat, dengan jari tengah dan jari telunjuk tangan kirinya dia jepit ular hitam itu lalu ditarik hingga terlepas dari gigitan, kemudian setelah digencet sampai mati, bangkai ular itu dibuangnya jauh-jauh dari sana. Saudara si cepat kerahkan hawa murnimu untuk mencegah menjalarnya sari racun tersebut serunya. Si Tiong Pek menghela nafas panjang. Ara-a-a-ai, luka yang kuderita sudah terlampau parah, aku tak mampu untuk mengerahkan tenaga lagi, apalagi setelah digigit ular beracun sekarang, sudah pasti aku bakal mampus. Saudara Gak, cepat tinggalkan tempat ini, kau tak usah menggubris diriku lagi. Gak Lam Kun mengerutkan dahinya mendengar perkataan itu, katanya, Saudara si, apabila kau cepat tinggalkan tempat ini dan berhasil menemukan Ouyong Hutamcu dari perkumpulanmu itu, mungkin jiwamu masih dapat diselamatkan, aku pun sudah digigit oleh ular beracun, siapa tahu kalau sebentar lagi bakal mampus pula di ujung mulut ular beracun itu sementara pembicaraan masih berlangsung, Gak Lam Kun telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk melancarkan beberapa buah pukulan dasyat untuk membinasakan lagi beberapa ekor ular beracun. Si Tiong Pek tertawa terbahak-bahak, katanya, Saudara Gak, kendatipun kita hanya berjumpa dalam sekali perjumpaan belaka, tampaknya antara kau dan aku memang mempunyai kecocokan, bila Saudara Gak tidak keberatan, beruntunglah aku bila Saudara Gak bersedia mengangkat Saudara denganku. Sekalipun kita tidak dilahirkan hari yang sama, aku bersedia mati pada waktu yang debarengan, sayang keadaanku sekarang sudah hamat payah, sekalipun berbasil menemukan Ouyong Hutamcu dan racun ular dalam tubuhku berhasil dipunahkan, luka parah yang kuderita dalam perutku belum tentu bisa disembuhkan maka dari itu Saudara Gak, lebih baikkah saja yang tinggalkan tempat ini, temukan Ouyong Hutamcu dan mintalah kepadanya untuk mengobati luka racun ular itu. Sungguh gagah dan perkasa sekali perkataan itu bukan saja bijaksana dan lagi pula amat tulus dan ikhlas, hal ini membuat Gak Lemkun merasa sangat terharu. Tiba-tiba ia berpekek nyaring, sambil menahan rasa sakit di kakinya diakerahkan hawa murninya sedemikian rupa untuk melepaskan pukulan-pukulan jauh lebih ganas, kontan berpuluh-puluh ekor ular beracun di sekitar tempat itu berhasil dibinasakan. Sip Tiong Pek kembali dibikin tertegun oleh kejadian itu, mimpi pun dia tak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki Gak Lemkun telah mencapai pada taraf setinggi itu. Begitulah, setelah Gak Lemkun mengerahkan segenap tenaga dalamnya untuk membinasakan gerombolan ular beracun di sekitar 4-5 kaki di sekeliling mereka, ia pun berpaling seraya berkata, Saudara si, mari ku botong dirimu untuk meninggalkan tempat ini tanpa menunggu jawaban di sambarnya tubuh si Tiong Pek, kemudian dibopong. Sementara itu pekikan nyaring yang sangat aneh tadi mendadak semakin melengking tinggi, bukan saja tajam bahkan amat tajam bagaikan lolongan serigala atau jeritan setan-setan gentayangan. Berbareng dengan munculnya suara itu, dari balik semak pelukar di sekitar tempat itu muncullah gerombolan demi gerombolan ular beracun yang menyerbu ke tengah gelanggang bagaikan gulungan ombak dasyat di tengah samudera. Kali ini ular-ular beracun yang melancarkan serangan bukan ular-ular kecil saja di antaranya ada yang besar mengerikan seperti ular sanca, ada pula yang amat kecil bagaikan anak ular yang baru saja dilahirkan. Yee, kejadian ini aneh tampaknya padahal dalam kenyataan hal ini kemungkinan besar bisa terjadi. Rase berekor sembilan kongsun po tertawa tergelak, katanya mendadak, seloji ular-ular beracun makin lama semakin banyak, kalau begini terus keadaannya, kendatipun tubuh kita terbuat dari baja murni akhirnya bakal mampus juga karena kehabisan tenaga hei, Rase tua sahut kakek sakti berwajah pualam seikaha ipit, aneh benar kedatangan ular-ular beracun itu, lebih baik kita cepat-cepat tinggalkan tempat ini tiba-tiba paras muka Rase berekor sembilan kongsun po berubah hebat, katanya lagi, seloji, pernahkah kau baka kitab sanhaikeng yang membicarakan bahwa di zaman dahulu terdapat seekor naga aneh pemakan racun yang bisa mengeluarkan bunyi sangat aneh. Konon bunyi aneh itu bisa memancing datangnya beribu-ribu ekor ular beracun dan binatang beracun lainnya untuk menghampirinya satu ingatan melintas dalam benak giyok bin sin ang seikaha ipit, seperti teringat akan sesuatu katanya, wahai Rase tua, apakah ilmu yang digunakan si eh tok seng lo kei seng adalah ilmu sehun leong ing, irama naga pembetot sukma, yang sudah lenyap dari peredaran semenjak seribu tahun berselang seloji, lebih baik cepat-cepat kita kabur dari sini, sekalipun tanpa memiliki ilmu irama naga pembetot sukma yang mahalihai itu, dewasa ini si malaikat racun dari si ih lo kei seng telah memiliki irama suitan yang tampaknya mempunyai daya pengaruh iblis yang luar biasa. Yee aaa, bila dugaanku tidak keliru kemungkinan besar di setiap sudut bangunan gedung ini telah dipersiapkan berpuluh-puluh laksa ekor ular beracun yang siap melancarkan serangan setiap saat baik Gak Lam Kun maupun si Tiong Pek, yang mendengar pembicaraan kedua orang itu, diam-diam merasa kaget dan terkesiap juga. Sambil membopong tubuh si Tiong Pek, Gak Lam Kun sudah mengundurkan diri sejauh beberapa kaki, mendadak dari balik semak tak belukar di depan sana terjadi kembali suara yang amat gaduh ternyata segerombolan ular beracun telah muncul kembali untuk melancarkan serbuan maut. Menyaksikan itu, Gak Lam Kun menghala napas panjang, keluhnya, aaaai, tampaknya hari ini kita benar-benar akan tewas di mulut ular ular beracun ini kiranya pada waktu itu Gak Lam Kun telah merasakan betapa panas dan gatalnya sekitar mulut luka di tumitnya yang terpagut tular tadi, bukan saja telah membengkak satu kali lipat daripada keadaan semula, bahkan sedemikian kakunya sehingga tak mendengar perintahnya lagi.